Dinas Pariwisata Sumbar gelar pembimbingan teknis ekonomi kreatif bagi pelaku usaha ekonomi kreatif di Bukit Tinggi Hotel Santika. Kegiatan Bintep bagi pelaku aircraft ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung aircraft. Sehingga dengan sendirinya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, kegiatan ini melibatkan kurang lebih 50 peserta yang terdiri dari pelaku usaha ekonomi kreatif, baik itu kuliner, fashion, dan wisata. Salah satu tujuan kegiatan ini untuk menggairahkan ekonomi masyarakat pasca dampak pandemi COVID-19. Bintep kali ini dihadiri oleh pelaku aircraft dari kota Pasaman, Pasaman Barat, Kabupaten 50 Kota, Kota Paikumbu. Dalam kegiatan kali ini sangat diharapkan pelaku puluhan Bintep ini diikuti dengan serius sehingga bisa meningkatkan usaha pelaku ekonomi kreatif. Diharapkan peserta menyerap materi yang dipaparkan oleh narasumber. Diharapkan peserta menyerapkan peserta yang kita, Sesuai dengan peserta mulia kata tahun 2022 ini usaha mencetakai 11 buah pintar punya. Kami di Binas Bucahtera, ini tugas untuk mencetak itu pada subsektor ekonomi. Subsektor ekonomi yang ada di Sumatera Barat, ada 17 sektor, ada 7 subsektor yang berkembang. Satunya itu kuliner, kria, desain foto, pesen, dan ada 7 yang berkembang di Sumatera Barat. Kami dilihat perusahaan untuk mendorong tentu bisa tumbuh kembang supaya bisa meningkatkan perkembangan masyarakat. Dari Kota Bukit Tinggi, Afriandi, Padang TV.